Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joe. Di channel ini saya akan mulai dengan tutorial bahasa Inggris dari dasar. Jadi untuk pemula bisa mengikuti dari awal. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini dapat terus berlanjut. Untuk yang sudah share, selamat bergabung di SEF channel. Untuk saran, masukan, atau pertanyaan terkait seputar pelajaran bisa kalian ketikkan di komen. Singkat kata, di tutorial saya yang paling awal ini saya akan mulai dengan pelajaran pertama yaitu di importance of pronunciation atau pentingnya pelafalan yang benar dalam bahasa Inggris. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia pun pelafalan yang benar itu sangat penting untuk dapat saling memahami dalam suatu percakapan. Berikut adalah cara baca alfabet dalam bahasa Inggris yang benar. Cetak miring di sebelah kanan setiap huruf adalah cara bacanya dalam bahasa Indonesia. Perhatikan cara pengucapan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Sekarang kalian ikutin saya. July 1, U, Y, D, A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Perhatikan, selain vokal A, I, W, O, maka ada beberapa huruf konsonan yang agak mirip, yaitu huruf G yang dibajinya G, dan huruf J yang dibajinya C. Ini sering tertukar. Kemudian ada huruf K yang dibajinya K, bukan Ki. Kalau Ki artinya kunci. Sekarang kita perhatikan perbedaan pengejaan huruf-huruf vokalnya, yaitu A, I, U, I, U dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari huruf vokal yang pertama, yaitu A. Huruf A dapat dibaca A sama seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti dalam kata-kata yang berikut. Dog, Dog, Pog, Mock, Pog. Tapi huruf A akan dibaca E dalam contoh-contoh kalimat yang berikut. Make, Bake, Take, Cake. Huruf vokal kedua, yaitu huruf I. Perhatikan ini penting. Huruf I tidak dibaca I seperti dalam bahasa Indonesia, tetapi dibaca E atau I. Huruf I yang dibaca E, itu seperti contoh-contoh yang berikut. Milk, Pig, Peel, Steal, Clean, Peel, Dip. Perhatikan saya tidak membacanya Milk, Pig, Peel, Steal, Tetap bisa membacanya Milk, Pig, Peel, Steal, Clean, Peel, Dip. Sedang I akan juga dibaca I dalam contoh kata-kata yang berikut. Kita baru akan baca I seperti dalam bahasa Indonesia jika dalam kata-kata tersebut ada huruf dobel E. Seperti dalam contoh yang berikut. Deep, Keep, Beer, Beef, Deal, Steal, Free, Tree, Free. Kita juga akan bacanya sama I jika ada huruf EA yang peruhukan dalam kata tersebut. Contohnya Perhatikan beda baca antara mendengar here dengan disini. Jadi kalian tahu sedikit salah baca akan membuat arti yang berbeda. Sekali lagi, here, here. Huruf vokal yang ketiga adalah huruf U yang dibacanya U atau U. Atau dapat juga dibaca dengan A. Contoh kata-kata yang dibaca U atau U ada dalam kata-kata Uniform, Use, Useful, Abuse, Cute, Put. Perhatikan sering ada yang baca yang tersebut. Sedangkan yang dibaca A ada dalam kata-kata yang berikut. Brush, Blush, Must, Stuck, Plug, Drug. Huruf vokal yang keempat adalah huruf E. Untuk huruf vokal E ada tiga cara pemejaan yang berbeda yaitu E, E, dan E. Untuk membedakan cara bacanya kita beri tanda diatasnya. Untuk huruf E yang dibacanya E kita biarkan saja tanpa tanda. Untuk memudahkan kalian mengingat tanda tersebut dibaca apa, maka saya berikan juga contoh dalam bahasa Indonesia. Tempe, Media, Demo, Lele, Memo, Tempo, dan seterusnya. Bahasa Inggrisnya yang dibaca sama yaitu E adalah Today, Monday, Break, Take, Make. Sekarang huruf E yang kedua yaitu kita bacanya E. Saya berikan tanda seru diatasnya. Dalam bahasa Indonesia-nya Enak, Bebek, Mental, Metallic, Sepak, dan seterusnya. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, Menu, Have, Best, Dress, Test, Bread, etc. Itu bacanya E, C, T, R, yang artinya dan seterusnya. Huruf E yang ketiga kita bacanya menjadi E. Contoh dalam bahasa Indonesia-nya adalah Elang, Kelapa, Bekas, Mekar, Benda, dan seterusnya. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya, Master, Mister, Learn, Burn, Turn, etc. Sekarang kita coba latihan supaya terbiasa dengan tanda ini. Tekaranku tidak terbiasa dengan ketawa. Abang, Semoga hari Schulat. Sabah hari. dan seterusnya. 입a. checks ap vitamins. terbaik ap dingin. seterusnya. ika-nya. Eleven, Eleven, Paper, Pepper, Later, Letter, Paradise, Heaven, Lihat perbedaan uruf-urufnya antara perbedaan baca antara Gajah Eleven dengan Sebelas Eleven, demikian juga dengan Kertas Paper dengan Merica Paper, Nanti, Later, dengan Surat Letter, kemudian ada Surga Paradise atau Heaven, Aika siapa yang tahu bedanya Paradise dengan Heaven, silakan kasih komen kalian di bawah, oke? Oke, kita lanjut, huruf terakhir, vokal terakhir adalah huruf O, sama seperti huruf E, kita bisa baca O dalam dua pengejaan, yaitu O dan O. Untuk huruf vokal O, yang dibacanya O, maka kita tidak berikan tanda, kita biarkan seperti itu. Contoh dalam bahasa Indonesianya adalah Monopoly, Toko, Sembako, Teko, Foto, Metro, Demo. Dalam bahasa Inggrisnya, Show, Blow, No, Book, Sugar, etc. Pembacaan huruf O yang kedua, kita baca dengan O. Untuk membedakannya, kita berikan garis di atasnya. Contoh dalam bahasa Indonesianya adalah O, Dok, Toko, Belok, Sendok, Epot, Moral, Mobil, dan seterusnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Cost, Forget, Draw, Shop, Corn, Walk. Kita latihan sedikit, Practice, Tomorrow, artinya besok, Mojito, itu adalah nama minuman dari Mexico, Porneo, kita lihat ada tulisan Porneo UK, dan Porneo US, itu maksudnya British English atau United Kingdom, membacanya Porneo. Sedangkan American English atau US, membacanya Porneo. Rock and Roll, jenis-jenis, Home, yang artinya rumah, dengan House, yang artinya juga rumah. Ayo, siapa yang bisa bedakan antara House dengan Home? Tulis komen kalian di bawah ya. Kita teruskan. Supaya aksen kita lebih mudah dimengerti oleh native speaker atau pembicara asli, dan supaya kita terbiasa mendengarkan aksen native speaker, dan lebih-lebih lagi supaya bahasa Inggris kita terdengar lebih mirip dengan pembicara asli, maka kita perlu memberikan letupan-letupan yang istilahnya plosive sound dalam beberapa huruf, yaitu huruf K, P, dan T, atau dalam bahasa Inggrisnya K, B, D. Tetapi kita berikan sedikit letupan pada ketiga huruf ini, yaitu K, P, dan T. Coba kalian ikutin saya cara membacanya, kita beri letupan yang sedikit lebih jelas supaya kalian bisa membedakannya, tapi nanti dalam waktu kita berbicara, dalam langkaian kalimat letupan ini otomatis akan lebih berkurang, walau masih harus tetap terasa. Book Black Brick Cap Car Case Catch Code Cut Come Course Quest Cur Cut Keep kind, like, pair, paper, party, pay, people, pepper, pig, pill, rack, take, teach, think, track, truck, turn, work, perhatikan kata yang terakhir, work, itu artinya bekerja, banyak yang mengucapkan ini menjadi walk, sedangkan walk itu artinya berjalan, beda ya, work artinya bekerja. Sekarang kita coba latihan dalam kalimat. Kalian coba baca dengan letupan, apakah kalian sudah bisa membuat itu menjadi seperti terdengar, seperti native speaker atau belum. Oke, kita bekerja sama-sama. My name is Carlo, I'm from California, I'm a cop. Bedakan dengan kalau kita membacanya tanpa letupan. My name is Carlo, I'm from California, I'm a cop. Lebih terasa seperti native speaker kalau kita letupkan yang tadi, K, P, T. I think my name is Carlo, I'm from California, I'm a cop. Contoh yang kedua. Kathy is my sister, she is kind, she is in the car. She likes to eat cakes. She likes to eat cakes. By the way, do you like to bake? What do you think of me? What do you think of me? Kadang kalau kita baca dengan cepat, maka of akan bisa menjadi of. What do you think of me? Paul will come to this place with Parker. What would you like to drink? Perhatikan, would dengan you. Kalau kita baca satu-satu seperti what would you like to drink? Tapi kalau kita gabungkan, would you seakan-akan keluar huruf C di tengah yang jadi would you. So, what would you like to drink? Kalian mau minum apa? Ini like di sini, would sama like kalau kita gabung, artinya menjadi mau, bukan suka. Jadi, what would you like to drink, bukan apakah kamu suka minum, tetapi apakah kamu mau minum, menawarkan minum. Kemudian, would you like coffee? Apakah kamu mau kopi? Perhatikan lagi, intonasi yang saya buat waktu membaca what would you like to drink. Dia tidak naik karena mengandung kata tanya, seperti what, where, when, dan seterusnya. Kalau dia tidak mengandung kata tanya, maka intonasinya kita naikkan. Would you like coffee? Seperti itu. Oke guys, dilatih ya. Latihan yang paling menyenangkan adalah mencoba menyanyikan lagu barat dengan aksen yang kita dirikan semirip mungkin dengan penyanyinya. Lama-lama kita akan terbiasa dengan aksen ini, sehingga umum kita akan lebih mudah ditangkap oleh native speaker dan sebaliknya. Oke, sekian dulu lesson 1, the importance of pronunciation, sampai ketemu dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Jika kalian suka tutorial ini, maka jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jika kalian mempunyai saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan seputar pelajaran ini. Oke, bye bye, and see you.